Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya yaitu membuat rigging 2D karakter ya special rigging tepatnya jadi membuat rig untuk kepala karakter dua dimensi menggunakan After Effects nah jadi pada tutorial sebelumnya yang belum nonton silahkan ditonton karena sudah ada sebelumnya saya bahas mengenai bagaimana caranya membuat karakter yang akan dirig di After Effects menggunakan dan Photoshop jadi karakter yang sudah kita buat itu sekarang kita akan tinggal import pada software After Effects nah jadi eh di sini sudah seperti teman-teman bisa lihat saya sudah membuka software After Effects jadi sekarang kita tinggal import saja file-file Photoshop atau file PSD yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Photoshop tentunya ya jadi kita double-klik saja pada Project Windows lalu kita akan pilih karakter face ring dan pastikan import S nya jangan menggunakan footage tapi menggunakan composition retain layer size jadi nanti layernya bakalan kebaca langsung dan kita import nah ini juga kita sama di table layer size nggak ngaruh karena layer style sorry karena kita nggak ada yang ngasuhin layer style sama sekali jadi kita okein aja dan kita bisa double-klik kita bisa lihat di sini semua layer yang kita sudah buat sebelumnya di Photoshop sudah terapply nah mungkin backgroundnya ini saya pakai warna lain aja jadi saya tekan kontrol space bar karena sebelumnya saya sudah menginstal sebuah plugin dari video copilot yang namanya efek konsol jadi teman-teman bisa menginstal ini juga karena ini adalah free plugin dari video copilot jadi tinggal di install aja tanpa ada embel-embelnya dan dia bisa langsung pakai nah ini enaknya kalau kita tekan kontrol special space bar itu langsung muncul kayak gini jadi misalnya saya mau film nih dan film enter nah dia langsung masuk efeknya tanpa kita musti nyari di sini efek generate feel kayak gitu jadi lebih cepat sih nah ini mungkin saya akan ganti pakai warna ungu gelap atau biru ya nah sini oke nah kemudian selanjutnya saya akan menduplikit layer head sini jadi ada layer yang saya namakan head sebelumnya di Photoshop jadi ini akan saya duplikasi dan kontrol D atau mungkin sebelumnya saya akan saya akan nyalakan dulu mouse track nya sehingga teman-teman bisa ngelihat shortcut yang saya pijat jadi setelan kontrol D ya ada dua head ya head dua ini akan saya taruh di atasnya rambut depan jadi seperti itu jadi dia kayak hantu tanpa wajah nah jadi itu fungsinya dia sebagai layer matte ini jambulnya ini kadang kita nggak mau dia ada jambulnya tapi kita mau dia nanti jambulnya ini potong seukuran dan pala di dengar jam dengan jambul rambut depan ini keselek saya akan ganti di track matenya ini renan menjadi alfamid head dua atau mungkin head dua nih saya renter cari name aja head mid oke ya jadi setelah itu sekarang disini saya sudah mempunyai eh poni si karakter yang udah nggak ada jambulnya karena disini bagian atasnya sudah terpotong oleh layer head gitu nah oke nah jadi sekarang eh rambut depan ini bakalan kita parent ke sebuah nul objek ya jadi nul objek itu bakalan mengatur posisi dari kepalanya si karakter jadi saya akan buat sebuah nul objek baru saya klik kanan di tempat yang kosong kemudian saya pilih new dan saya pilih nul objek ya nul objeknya mungkin paling atas ya sini kemudian saya tekan enter dan saya namakan face control ya face control oke dan disini saya akan parent parent ya layer rambut depan kemudian layer mulut ya setan kontrol pada keyboard kemudian nose jadi alis juga sama kemudian mata juga ice nah dan itu aja jadi semua yang ada pada bagian face atau wajah saya akan parent ke face control ya jadi ini pikirnya atau logo narutonya saya akan taruh ke face control nah atau saya kontrol Z ya sebelum saya parent mungkin face kontrolnya bisa saya pindahin ke sini ya untuk memudahkan aja jadi saya select lagi rambut 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 depan ya poninya mulutnya kemudian hidung alis dan mata itu di parent ke face control nah karena dia sudah kita parent jadi kalau kita select dan pindahin kita pindahin nih tuh ya jadi si karakter kita bisa bikin tolet-tlet setelah itu mondonga pondok ya Nah karena layer rambut atau poninya dia sudah kepotong sama layer kepala jadi eh si karakter ini dia poninya akan ikut jadi kalau misalnya nunggu itu dan disini nggak bakalan ada bagian yang void gitu yang kosong dia bisa dilihat disini eh dia akan ke-feel seperti itu nah karena kita bikin lebih tadi Nah itu gunanya yang tadi kita bikin ke-feel seperti itu tadi kita bikin ke-feel seperti itu dia balik lagi ke posisi awal saya tekan P ya kemudian mungkin ini saya transform nya saya reset ah jadi kayak gitu kontrol Z yang mungkin saya taruh sini dulu dah ah ya normal nah kemudian eh saya akan buat sebuah kontrol lagi controller eh untuk mengontrol bagian eh telinganya ya jadi saya akan buat sebuah nul objek baru dan layer kemudian new kemudian saya pilih nul objek ya jadi ini nul objeknya bisa saya singkatkan dulu sini ke sini nah ini warnanya kita juga bisa ganti jadi biar beda aja sih misalnya aqua nah sini nah ini akan saya tekan enter kemudian saya namakan ear kontrol ya jadi ini mungkulnya untuk mengontrol bagian telinga jadi bagian ear atau telinga saya akan parent ke ear kontrol nah fungsinya adalah jadi ketika misalnya si karakter menengok ke kanan kemudian pastinya dia telinganya akan agak gini nah gitu itu akan membuat dikit aja tapi nah setiap itu nah jadi perspektifnya akan lebih kerasa jadi ketika dia nengok ke kanan kanannya kita kirinya dia jadi nengok ke kiri pasti bagian telinga itu akan dominan muncul di sebelah kanannya dia gitu gitu jadi nengok ke kiri kalanya kupingnya yang disini lebih muncul nah seperti itu nanti kita akan limit sesuai dengan pergerakan pala yang kebalin lagi dan ini juga kita kontrol Z ya jadi kita sudah bisa mengontrol bagian pergerakan wajah dan telinga nah sekarang saya juga akan membuat controller untuk rambut jadi rambutnya kalau ketika nengok gitu ada kayak efek follow through nya jadi ketika dia nengok pasti akan ada kayak drag gitu dan rambutnya juga ikut bergerak nah itu gunanya kita buat layer rambut ini pisah nah jadi untuk rambut belakang saya akan Solo layer ya saya munculin hanya itu aja ya lalu saya akan tambahkan empat buah pin sini jadi mungkin sebelumnya saya akan klik view kemudian gridnya eh tak matiin dulu clear guide nah ini guide nya biar nggak mengganggu lalu dengan rambut belakang selek saya akan aktifkan Puppet pin dan saya akan buat sebuah pin di atas di sini dan di sini dan akhirnya itu di ujung ada empat 1234 nah di sini saya akan eh Hai tekan ku sehingga akan muncul pappetnya di sini ya jadi Puppet pin 1 yang paling bawah nah ini saya akan rename ya Nah ini saya namakan hair swing ya kemudian center dan ini yang tiga nggak usah dinamain juga nggak apa-apa sih jadi yang akan kita animate hanya satu ini aja jadi yang ini aja yang nanti bisa gini-gini ini tiga nih fungsinya buat megang aja di hair swing aja yang kita namain yang di ujung kemudian setelah itu ini bisa kita matiin keyframe nya karena kita nggak perlu nanti kita buatin eh bons menggunakan duit tools jadi pastikan juga teman-teman sudah menginstal duit tools jadi sebuah plugin gratis dari eh rainbox lab di nanti mungkin di deskripsi akan saya kasih linknya jadi teman-teman bisa download plugin ini karena ini adalah free plugin jadi nggak usah ada apa-apain tinggal install aja dia udah bisa oke Oh tapi pastikan teman-teman menggunakan versi after-effect CC ya jadi kalau yang di bawah itu sepertinya eh tapi nggak tahu ya Apakah yang baru itu support after-effect versi lama apa enggak nah yang saya gunakan ini adalah CC 2020 dan itu bekerja dengan baik sih tidak ada misalnya Oke ini jadi saya akan eh aktifkan duit toolsnya di sini di kemudian kemudian saya akan nyalakan duit besok dua oke dan lebih saya akan taruh di sini jauh itu atau mungkin tak jadinya kesini ya biar nggak nggak gue nah nah disini saya akan pilih Hai Raging dan eh pada Raging saya akan pilih ada tiga option ya jadi yang satu struktur yang satunya create constraint dan link nah gunakan yang di tengah yang link constraint kemudian nge-select 111 pinnya kemudian saya klik Ed Bun disini jadi ada kayak layer baru juga disini Bun dan sini juga ada kayak logo pappet logo Paku disitu itu adanya dia sudah mengontrol eh poin pinnya yang ada ada di sini di sini jadi satu-satu ini juga sama saya akan Ed Bun Hai ya pappet pin tiga saya akan klik duit besok lalu saya Ed Bun dan yang terakhir yaitu pappet untuk hair swing saya klik duit besok dan saya Ed Bun josh dan ini sekarang sudah berwarna merah artinya dia sudah terkoneksi dengan posisi dari masing-masing Buns yang ada di sini nah ini kita bisa menyimpan sekarang biar nggak rame Oke jadi bisa kita matikan eh apa namanya Solo layarnya lalu disini kita bisa membuat sebuah controller lagi eh saya akan klik layer kemudian pilih new dan saya pilih nul object nah mungkin ini seter di atasnya ya ya barengan Hai dan saya taruh sini ya bebas aja sih temen-temen taruhnya dimana jadi ini saya akan namakan eh hair swing hair control nah gitu nah sekarang yang kita parent ke hair control adalah Buns untuk hair swing ya ini ini kapet pin nggak usah jadi bapet pin itu nanti parentnya ke head kepala nah jadi ini kita akan bawa ke hair control ya jadi kalau hair control nya saya select dan saya gini-gini in nah dia akan ikut tuh ming-ming saya bisa ngatur posisi swing hairnya itu dengan hanya mengklik hair control kemudian warnanya mungkin bisa dibedain jadi mungkin apa Green ya biar beda aja nah lalu disini eh eh kepalanya ini juga kita bisa ini saya select layer head ya dan disini saya akan pindahin dengan menggunakan pen behind tool saya pindahin anchor point nya ke dagunya karakter nah ini ya begitu dan eh clear head ini eh saya akan jadikan parent jadikan parent ya jadi eh face control saya akan parent ke head ya kemudian eh eh ini Hai papet pin 123 ya sedang shift jadi biar sekaligus ini saya parent ke head juga Hai nah hair swing karena sudah di parent ke head kontrol nggak usah jadi hair kontrolnya yang di parent ke head sama juga ini head matenya kita parent ke head juga head kemudian ear kontrol juga sama kita bisa parent ke hand jadi kalau misalnya saya buat dia gini-gini nah jadi kita bisa buat karakternya seti ini dan tidak ada yang loss jadi tidak ada yang ketinggalan bagian-bagian yang ini semuanya masih tetap ada berdiri dan sekarang semua pin ini kita bisa Hai jadi matikan kalau matanya sehingga possibility nya ditemunyi dan kita juga nggak perlu nampilin ini jadi kita bisa select kemudian aktifkan syai layer-nya tuh jadi seolah-olah dia enggak ada tapi dia sebenarnya masih ada nih kalau dinyalain share dia akan muncul lagi nah oke nah jadi kira-kira seperti itu untuk setup kepala itu udah eh Oke jadi sudah semuanya sudah tersetap Nah sekarang kita tinggal membuat eh bagaimana caranya membuat mulut ini si karakter ini ngomong secara otomatis Nah jadi selain kita buat rigging untuk pergerakan face jadi biar nengok-nengok kayak gini kita juga sekarang akan membuat eh gerakan mulutnya itu bergerak secara otomatis ngikutin dari audio jadi misalnya temen-temen ada kayak monolog atau dialog karakter bisa menggunakan teknik ini jadi saya akan import audio tentunya jadi kita memerlukan sebuah audio untuk membuat teknik ini berhasil tuh di ya ini agak sedikit triki jadi mungkin temen-temen harus sedikit konsentrasi atau bisa diulang-ulang aja nanti videonya kalau memang agak kelewatan Nah jadi mungkin ini ini saya akan setting dulu komposisinya agar durasinya jadi mungkin 9 detik ya lebih lama dikit saya tekan ctrl-k pada keyboard dan saya atur durasinya agar jadi 9 detik sekarang ini masih 6 detik jadi sehatkan ini saya ganti jadi 9 dan oke dan pastinya saya nyalakan dulu semuanya saya layarnya saya matiin dulu dan saya select semua layer yang ada dan saya panjangin sehingga semuanya ter-cover Oke ya itu pastikan semua layer full sampai 9 detik nah so anyway jadi sekarang kita akan masukkan audionya dan sebelumnya layar mulut saya pastikan dia pinker punya ada di tengah seperti ini karena nanti kita akan buat keyboard ini skillnya itu ya Halo ya gitu dia akan ngomong otomatis gitu oke tapi nanti itu tidak kita buat eh piframe nya secara manual itu kan komputer yang akan membuat dia gerak sendiri tuh magic nah jadi bagaimana caranya Oke jadi kita double-click di tempat yang kosong pada project window lalu kita akan ambil voice-over ya jadi ini audio voice-over aja eh jadi kalau kalian atau teman-teman mau menggunakan teknik ini pastikan kan voice-over nya tidak ada background musiknya ya jadi benar-benar murni vokal itu jadi nggak ada suara musik karena dia akan membaca audio amplitude dari eh audio yang kita masukkan jadi kalau ada musiknya nanti suaranya atau ngomongnya bakalan ngaco jadi pastikan dia hanya vokal saja yang dimasukkan di sini jadi kita akan masukkan ke layer paling atas mungkin ya kemudian saya tekan L dua kali pada audio voice-over sehingga saya bisa melihat pola dari waveform atau audio yang kita pakai Halo teman-teman teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus Corona Halo teman-teman jadi seperti itu ada voice-over anak saya yang memperkenalkan dirinya eh seperti yang teman-teman denger itu juga hanya vokal saja tidak ada musik sama sekali nah jadi kita akan membuat audio yang ini menjadi serangkaian keyframe caranya adalah kita tinggal klik kanan pada voice-over lalu kita akan pilih keyframe assistant dan kita pilih convert audio to keyframe ini nah jadi dia akan muncul sebuah dua layer baru yang namanya audio amplitude yang ini nah jadi voice-over nya sekarang bisa saya minimize ya pada audio amplitude saya tekan huruf U sehingga akan muncul semua keyframe nya nah disini ada tiga ada tiga channel stereo nya jadi both channel kedua yang kita masukkan itu tipe nya stereo jadi channel kanan dan kiri juga diapisahin gitu dan juga yang ketiga itu adalah channel stereo nya jadi both channel kedua kanan kiri nah ini channel kanan dan kiri yang dipisah ini kita bisa delete karena kita hanya perlu channel stereo nya saja nah sekarang bagaimana caranya menghubungkan ini agar teranimasi sesuai dengan audio amplitude karena sekarang belum terjadi apa-apa nih Halo teman-teman teman-teman perkenal cuman gitu doang enggak ada pergerakan apa-apa di mulutnya caranya adalah menggunakan sedikit expression tapi jangan takut ya teman-teman enggak usah ngetik coding yang ribet gitu enggak jadi tinggal kita peran aja sih nah jadi eh disini saya akan connect skillnya ya ke bagian audio amplitude jadi caranya untuk mengkonekkan itu saya tahan alt pada keyboard lalu saya akan klik pada stopwatch nya di skillnya layar mulut tapi pastikan temen-temen mengaktifkan skillnya nah dulu di layar mulut jadi tekan S agar muncul atribut skillnya pada layar mulut jadi saya tahan alt kemudian saya klik di stopwatch nya nah seperti itu lalu disini ada icon parent juga nih pikwip kayak logo Naruto gitu nah ini tinggal kita klik dan drag ke channel tulisan slider pada bot channel ingat sudut tulisan slidernya jangan tulisan bot channel nya tapi di slidernya nah kita bawa situ kemudian kita lepas nah disini bakalan muncul equation atau persamaan jadi tem sama dengan diskom dot layer audio amplitude dot effect bot channel slider jadi intinya nilai tem ini adalah apapun nilai yang muncul pada bot channel slider itu dan dia akan di apply pada X dan Y tem koma tem nah cuman kalau kita mau mulutnya gini-gini kita nggak mau dia samping juga bakalan lucu sih ah kalau dia nggak kita mau dia hanya diatur skillnya secara vertikal kita mesti merubah dikit sini jadi temp yang di ini yang di awal ini karena ada dua nih ada temp koma tem jadi yang ini kita ganti jadi 100 ke akan backspace Oh ya lalu saya masukkan nilai 100 disana nah jadi dia akan tetap normal ke skill X nya ya yang kalau ada dua nilai yaitu pasti itu nilai X dan Y jadi nilai kesumbu X itu akan tetap 100 nilai kesumbu Y yang akan berubah sesuai dengan naik turunnya gelombang suara tadi gitu oke jadi kalau udah selesai bisa diklik di luar atau tekan enter pada number pad nah jadi kalau udah bener scriptnya tidak akan ada error dan disini kita bisa lihat mulutnya si karakter akan hilang nah tapi kalau kita play Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica ya teman-teman bisa lihat disini ada pergerakan pada mulutnya tapi kecil banget disini kita mesti masukkan script lagi nah ini mesti ngetik nih tapi dikit sih nggak terlalu banyak juga nggak ribet juga sih kita mesti masukkan sebuah script tambahan di slider sini di slider kontrolnya buat channel di audio amplitude nya jadi saya akan tahan alt pada keyboard kemudian saya akan klik pada stopwatch slider slider kontrol yang ada di audio amplitude ya ingat tahan alt ya jadi jangan diklik disini langsung karena itu akan menghilangkan cuma keyframe yang ada itu ya pastikan itu alp klik pada stopwatch kemudian script yang asli kita backspace kita delete nah disini teman-teman tinggal masukkan script value 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 kemudian eh di kurung bukan linear linear oh kebalik kali ya sorry eh linear dulu linear 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 ya bener ini linear dalam kurung oke value value koma koma ya nah disini kita masukkan nilai nol koma koma 100 nah nah dua nilai ini adalah batas eh bawah dan batas atas original nya jadi aslinya eh maksud saya gini jadi ketika mulut itu terbuka dari awalnya enggak ada yaitu nol ya kemudian sampai dia terbuka full itu 100 itu jadi itu awalnya yang terjadi ini adalah originalnya jadi pada saat dia enggak ngomong itu nilai awalnya itu adalah nol alias disini mulutnya jadi hilang nah sekarang kita akan masukkan nilai yang akan dimodifikasi jadi kita tambahkan koma lagi lalu kita masukkan nilai nilai mungkin ya 20 koma dan kita masukkan nilai mungkin 500 jadi sekarang batas bawah yang tadinya nol diangkat menjadi 20 dan batas atas yang tadinya 100% akan diangkat menjadi 500% dan itu aja ini ini tinggal kita klik di luar atau tekan enter pada nombor bed Hai teman-teman bisa lihat sini sekarang pada saat dia enggak ngomong mulutnya masih muncul tapi dia kebuka dikit gitu Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ya menurut saya lihat atau mungkin kalau mau kebukanya lebih lebar dikit Hai ya tambahin aja batas bawahnya mungkin 30 dan mungkin ini lebarnya jadi 600 gitu ya tuh boleh-boleh aja Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan membetulkan seperti itu jadi teman-teman lihat eh dengan sangat mudah kita membuat eh pergerakan mulut karakter yang ada itu sesuai dengan audio saja jadi kita nggak perlu buat keyframe frame by frame atau ngikutin audio amplitude gitu bisa aja sih tapi kan perlu waktu ini dengan tanpa effort hanya tinggal masukin sedikit expression kita bisa membuat pergerakan mulutnya secara otomatis ah jadi sekarang misalnya saya mau bikin animasi nih halo 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 teman-teman perkenalkan halo teman-teman disini mungkin saya akan kasih marker kemudian perkenalkan nama saya Ica di sini saya akan kasih marker mungkin dia ada hold frame disitu kali ini saya akan memberikan tips untuk menciptakan tips untuk menciptakan ini ini beberapa marker yang saya masukkan untuk kasih keyframe kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran 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 virus corona di sini kemudian sini ya halo teman-teman mungkin ada film lagi di sini nanti Oke jadi ini kita bisa minimize kita sudah punya guide beberapa marker nah disini audio amplitude juga saya bisa minimize karena nah kita nggak perlu dan script ini kita juga bisa minimize nah yang akan kita animis animasikan awalnya ini adalah ini face ear dan hair ya jadi saya dekan posisinya karena kita akan bermain dengan position dari ketiga controller ini jadi di awal mungkin posisi face nya ada nggak nunggu kali dia ya ini mungkin kemudian eh kupingnya akan turun kemudian eh rambutnya belum ada pergerakan tapi kita kita ke frame aja kita ke frame aja kita ke frame ketiga-tiganya lalu disini dia gerak naik hai 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 oke kemudian eh ini juga ngangkit kemudian eh rambut rambut ada pergerakan sedikit nah disini dia akan ada hold frame istilahnya di hold frame eh kita tinggal buat keyframe yang sama aja disini dengan menggunakan add keyframe pada ear dan face ya rambut pastinya akan kalau gitu aja jadi saya bergerak karena ada ada upload true setelahnya eh ya kayak ada momentumnya ada sedikit gerakan dirambut Hai ini berlaku ya 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 kan lihat kebawah dan mungkin ke ke kanan itu lalu kupingnya dia akan gerak dikit aja gitu nah sini kena dia bergerak sini rambutnya pasti akan ada dragnya di rambutnya dan ini nah ini pada saat dia diem atau hold dream rambutnya akan Oke ini ya akan cerit face-nya dulu Iya mungkin enggak dong enggak Oke dan rambutnya juga karena daftar dan ada rotu yang goyang ini gerakannya cepat sini hold frame ini sedang sini bagian sini nih hold ya diam kemudian disini gerakkan tips tuh dan rambut pasti akan terpengaruh kembali ke tempat itu sini hold frame lagi dan terakhir dia akan menoleh lagi dikit ting-ting nah harus kupingnya pasti akan terpengaruh oke sini set rambut pastinya juga akan pernah ini bisa kita block semuanya dan tekan f9 pada keyboard sehingga PC isnya langsung nyala dan kita coba cek Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk Oh disini mencegah penyebaran virus Corona Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus Corona Halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus Corona jadi seperti itu dan untuk membuatnya lebih hidup lagi ya mungkin ini bisa di mainin lagi sih animasinya kalau saya kurang puas dengan gerakannya halo teman-teman jadi kurang cepat sih gerakannya Halo teman-teman mungkin ini bisa di tarik disini kalau baru gerakannya lebih snappy halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica nah ini maybe ini halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini jadi terlalu lambat sih kalau halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran memberikan tips untuk ini juga tips untuk mencegah ya itu kira-kira mungkin halo teman-teman speaking lagi sih gerakannya anyway jadi silahkan nanti silahkan bersperimen dengan regi yang ada ini kemudian mungkin untuk yang terakhir saya akan tambahkan gerakan pada mata jadi untuk kedipnya kalau dia kebuka terus matanya kayak gini agak kelihatan mati aja terlalu robotik gerakannya jadi biar dia lebih eh hidup gerakannya itu bisa ditambahkan gerakan kedip pada mata itu walaupun kecil tapi akan menambah value pada animasi yang teman-teman buat eh jadi saya tekan ini saya klik eh layer eyes mata dan saya pastikan saya zoom sedikit saya pastikan anchor pointnya ada di tengah nah jadi ini belum kita pindahin dulu anchor pointnya ke tengah ya seperti itu dan disini nah jadi eh kalau saya tekan S atau skill saya bisa melihat disini ini kita bisa buat keyframe jadi kita matikan dulu linknya karena kalau misalnya saya biarin kayak gini kalau saya gedein kecilin jadi kayak gini matanya jadi juling eh jangan jadi kita matikan linknya gambar rantai nya jadi kita tinggal keyframe hanya skill y nya saja jadi akan membuat dia jadi nah titik titik nah jadi di awal sini dia 100 100 dan kita keyframe kita maju 3 frame saya tekan back down pada keyboard 3x 123 dan saya kasih nilai 5 sehingga dia merem saya maju 3 frame lagi back down lagi 3 kali 123 saya kasih nilai 100 lagi pada skill y nya nah jadi ini saya blok lalu saya tekan F9 pada keyboard halo teman-teman iya good nice very nice jadi eh untuk gerakan kedip satu set ini udah ada nah teman-teman tinggal sekarang mengcopy paste nya saja ini gampang banget jadi disini mau kedip ini tinggal di blok saja setelan V untuk menghasilkan selection tool kemudian saya blok kita select set kan ctrl C dan ctrl V pada playhead disini nah jadi dia akan kedip situ disini kedip lagi dan ctrl V lagi ya jadi dimana dia kedip mau disini ctrl V lagi misalnya disini dia kedip ctrl V lagi dan sekarang kita akan playback halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus Corona iya jadi seperti itu eh oke jadi kira-kira seperti itu eh dengan waktu yang cukup singkat kita bisa membuat special rig eh pada karakter sederhana seperti ini ya jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat karakter yang full body kemudian di rig dengan seperti ini harus di combine sih jadi teknik eh rigging yang full body menggunakan rig tool itu di combine menggunakan eh teknik yang sekarang kita bahas yaitu special rig nya jadi bisa dibuat orang ngobrol mungkin jadi kalau misalnya mau membuat orang ngobrol yaitu karakternya ada dua atau lebih mungkin jadi saya sarankan agar memisahkan layer audio nya jadi eh layer audio karakter A dibuat lain kemudian kemudian layer audio untuk karakter B C dan seterusnya itu dibuat dengan layer yang terpisah juga itu akan memudahkan teman-teman untuk menggabungkannya nanti gitu jadi jangan dijadikan satu layer itu akan membuat eh audio amplitude nya eh jadi bingung nah jadi eh silahkan nanti di improve improvise sesuai dengan kebutuhan dan kira-kira eh tekniknya adalah seperti ini jadi pada sesi kali ini kita sudah berhasil untuk membuat eh controller untuk muka karakter bisa kayak bikin fake 3D gitu kemudian kita juga bisa membuat gerakan mulut tanpa harus membuat keyframe itu hanya mengikuti audio dan kita juga bisa membuat gerakan mata jadi bisa bedip-bedip gitu oke baik jadi eh sekian dulu untuk sesi kali ini karena sudah lumayan lama tutorialnya silahkan dicoba dan mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua ya baik jadi saya Johnny untuk dulu selamat mencoba dan salam kreatif selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba